Buka dulu sebentar ya Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Namo Buddhaya Salam kebajikan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Kita bisa bertemu lagi Melanjutkan pertemuan kita Sebelumnya itu di sesi mentoringnya itu Dua minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Nah ini merupakan pertemuan kedua Yaitu sesi mentoring pertama Untuk domain kelembagaan Bapak Ibu sekalian Nah di sesi mentoring pertama ini Nanti Bapak Ibu Silahkan Silahkan melaporkan tugas-tugas Yang telah diberikan oleh narasumber sebelumnya Nanti narasumber akan memberikan Feedback Masukkan catatan gitu ya Sebelum nanti disempurnakan Pada di pertemuan selanjutnya Yaitu sesi mentoring kedua Secara luring Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Sudah Menyusun gitu ya Menyusun tugas-tugas Yang telah diberikan Memang di domain kelembagaan ini Ada beberapa bukti dukung gitu ya Yaitu ada regulasi terkait Kementungan UKPBJ atau SATK-nya Begitu ya Lalu ada dokumen Sekolah analisis Dan laporan koordinasi UKPBJ dengan pelaksanaan paket Nah untuk Standarisasi LPSM Memang kita tidak bahas Bapak Ibu sekalian Dalam kegiatan Bintek Di tahun ini Seperti itu Karena memang nanti Untuk kemenuhan Standarisasi LPSM itu Kan dipimpin atau Dipina oleh Direkturat Pengembangan SPSL KPP Bapak Ibu sekalian Mungkin Kami izin Bapak Ibu sekalian Sebelum kita Serahkan kepada Pak Kus Kami izin untuk Ambil Foto bersama Bapak Ibu mohon Bapak Ibu silahkan Diaktifkan kameranya Silahkan Lex Ya baik Mohon izin Bapak Ibu Kita mulai Tiga Dua Satu Ya oke Ya sudah Cuma satu frame doang Ya Oke makasih Lex Haji Pak Kus Ini menyampaikan juga Dari 20 Instansi Yang kita undang Di gelombang 1 Ini kurang lebih Sudah hadir 10 instansi Mungkin Sepuluhnya lagi Ini Menyusul Biasanya Pak Kus Ya mungkin itu Selanjutnya Kami persilahkan Kepada Pak Kus Baik Sudah mas ya Oke Baik Ya Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Pagi Bapak Ibu Selamat Sejahtera bagi kita semua Selamat 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 Bapak Ibu Bertemu lagi Dengan Saya Kus Nanto Salah satu Fasilitator ya Sumber Bintek Online Di Domain Kelembagaan Ya Saya akan menemani Bapak Ibu sekalian ya Untuk Sama-sama Apa Mensukseskan Untuk pencapaian Bukti dukung Di level Proaktif Untuk Domain Kelembagaan Ya Nanti Bapak Ibu Sekalian ya Untuk Sesi Mentoring Yang pertama ya Secara online Nanti Kita ketemu lagi Di sesi Offline ya Langsung Di LKPP ya Ada tanggal Berapa itu Mas Sudah habis ya Untuk Selanjutnya Sebentar Ada saat puasa ya Kalau tidak salah Ya pada saat puasa kita nanti Ya oke Ya gak apa-apa Nanti kita Tetap Mudah-mudahan bisa Ini ya Bisa ikuti Dan tetap semangat Bapak Ibu Ya Untuk sesi mentoring kali ini Mungkin Bapak Ibu sekalian Sudah Tentu Mengupdate ya Atau Menyusun Bukti dukung Atau penugasan Yang kami Sampaikan sebelumnya Terutama di Variable tugas fungsi ya Ada Pembinaan hubungan Atau stakeholder analisis And engagement plan Nanti Coba Mohon untuk disampaikan Ketami ya Untuk nanti Untuk Kita juga perlu Gitu ya Untuk Melihat Kesesuaian Bukti dukung Yang sudah Bapak Ibu Sampaikan Di Aplikasi Si UKPBC Gitu Bapak Ibu Diminta juga Untuk Menampilkan Bukti dukung Bukti dukung Dukung lain Yang ada di Domain Kelembagaan Jadi ada Empat bukti dukung Saya coba Selain ini Ada empat bukti dukung Bapak Ibu ya Nanti saya coba Nanti update Apa namanya Di sini Nanti di sesi mentoring ini Bapak Ibu Coba Status saat ini Di pengorganisasian Ini kan ada satu Bukti dukung Bapak Ibu ya Pemain SOTK UKPBJ Yang punya fungsi Ini ya Bla 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 Nah ini Nanti sampaikan ke kami Statusnya seperti apa Apakah sudah terverifikasi LKPP Apakah sedang diproses Diverifikasi ya Oleh LKPP Sudah diunggah Tapi belum diverifikasi Atau masih dalam proses Pengesahan Atau Proses penyiapan Bukti dukung ya Saya gedein dulu deh Apakah Sedang dikoordinasikan ya Karena memang produk hukumnya Di luar gitu ya Kalau Kemudian juga Apakah sedang direview Ya oleh konsultan Ini Statusnya Coba nanti disampaikan Ke kami Termasuk juga ini Sama ya Bukti dukung ini Kemudian Bukti dukung Pemindahan hubungan Juga sama Bapak Ibu ya Silahkan diupdate Termasuk ini ya Nanti ditunjukkan Ada 4 bukti dukung ini Tunjukkan ke kami Gitu ya Bukti dukungnya Bagaimana Kami ingin Mengecek ya Kesesuaian Bukti dukung Dengan model Kematangan UKPBJ Nanti Satu bahas satu Itu ya Bapak Ibu Menyampaikan Bukti dukungnya Jadi Semuanya Bapak Ibu ya Semua bukti dukung Di domen kelembagaan Bapak Ibu Sampaikan ke kami Termasuk Yang sudah Di ases LKPP Karena Kami ingin Mengecek kembali Gitu ya Apa namanya Kesesuaiannya Memang Di beberapa Kes gitu ya Kami melihat Meskipun sudah Diverifikasi Gitu ya Masih ada Hal-hal yang Belum Secara Sustansi Belum sesuai Dengan Model Kematangan UKPBJ Ini Ya mungkin Itu aja Bapak Ibu Nanti Silakan Saya teknis Untuk Apa namanya Teknis Untuk penyampaiannya Siapa dulu Dari kota Atau kabupaten Provinsi Mana Mungkin Saya Bisa Minta Bantuan Mas Dawis Untuk Apa namanya Siapa dulu Atau Sesuai Urutan Bagaimana Silakan Mas Dawis Mohon Dibantu Siapa dulu Ya Mungkin Kami persilahkan dulu Bapak Ibu Yang Mengajukan Diri dulu Sebelum Kami tunjuk Bukit ya Bapak Ibu Yang Sudah Ready Begitu ya Silakan Untuk Menyampaikan Hasilnya Nanti Sampaikan Pak Kus Akan memberikan feedback Atau komentar Terkait Dokumen Yang Bapak Ibu Susun Boleh Pak Dari kami Badan Informasi Kiospasial Pak Silakan Bu Rizky Bu Trisna Silakan Bu Ya Sebelumnya Terima kasih Pak Atas Waktunya Perkenalkan Kami dari Badan Informasi Kiospasial Kami berenam Pak ya Di sini Sudah hadir Saya Kemudian Ada rekan Rekan kami Juga Ada Bapak Ukan Kemudian Ada Ibu Koirini Pak Hilman Dan Pak Oman Mungkin masih Satu lagi Pak Basuki Sudah hadir Juga Mungkin Nanti Kita saling Melengkapi Begitu ya Bapak Ibu Yang dari Nah Mungkin Untuk Domain Kelembagaan Pak Sudah kami Upload Juga Kedalam Drive Yang Kemarin Nah Ini Kami Mohon Koreksi Pak Bahwa Untuk Yang Pertama Kelembagaan Terkait SOTK Itu Di kami Itu Terakhir Status UKPBJ Adalah Di Esalon 3 Dengan Nomenklaturnya Adalah Bagian Umum Dan Layanan Pengadaan Begitu Pak Nah Dasarnya Apa Mungkin Boleh Saya share Screen Pak Silakan Terlihat Pak Ya Mungkin Mohon koreksi Pak Kus Ya Nanti Jika ada Yang Masih Kurang Sesuai Nah Ini Terakhir Adalah Dasarnya Di Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial Nah Disini Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Untuk Nomenklaturnya Untuk Pembagiannya Pak Ada Di Halaman 29 Disini Ada Kepala BIG Kemudian Di Bagian Kami Ada Di Sekretariat Utama Kemudian Di Bawahnya Lagi Ada Biro Umum Dan Keuangan Nah Kemudian Pembagiannya Kembali Dari Biro Umum Dan Keuangan Dari Biro Umum Dan Keuangan Seperti ini Pak Biro Umum Dan Keuangan Di bawahnya Ada Bagian Umum Dan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kemudian Ada Kelompok Jabatan Funksional Nah Apakah Seperti ini Sudah Memenuhi Atau Belum Pak Mohon Koreksi Mungkin Satu persatu Pak Ya Dari SOTK Terlebih dahulu Mungkin Terlebih dahulu Pak Darwis Ya Baik Ibu Untuk Dari Sisi Struktur Sudah Bagian Umum Dan Layanan Pengadaan Ini Berarti Merger Dengan Fungsi Umum Ya Bisa Lihat Di Detail Fungsinya Kalau Detail Fungsinya Itu Pak Tidak Tercantum Di dalam Peraturan Ini Pak Biasanya Kami Sampaikan Juga Di SK Jadi Ada Lagi Turunan Dari Bagian Umum Dan Layanan Pengadaan Yang Ada Tiga Fungsi Itu Fungsi Pengelolaan Pengadaan Kemudian Fungsi LPSE SDM Dan Bagian Hukum Advokasi Pak Itu SK UKP BC Namun Saat Ini Masih Dalam Proses Pak Gitu Mungkin Bisa Saya Tunjukkan Draftnya Pak Boleh Ada Draftnya Untuk SK Sebentar Saya Stop Share Screen Dulu Mohon Ijin Bu Untuk Di Geospasial Ini Paket Banyak Bu Berapa Paket Satu Tahun Masyarakat Sekitar Seratus Pak Seratus An Ya Nilainya Besar Mungkin Sekitar 70% Dari Total Anggaran Kami Pak Ya Oh 70% Ya Lumayan Besar Ya Sebentar Pak Ya Saya Belum Ketemu SK Tapi Tupok Si Ada Di Sana Pak Ada Di SK Tersebut Pak Tadi Saya Krosnya Kepala UKPBJ Sedang Proses Di Bagian Hukum Begitu Oke Untuk Peraturan Sendiri Tadi Cuman Ada Bagian Itu Atau Ada Penjelasan Lain Ada Penjelasan Lain Pak Di Bagian Atas Tadi Kan Hanya Sebagai Lampir Ya Pak Ya Coba Ditunjukkan Oke Sebentar Pak Ya Untuk Halamannya Sebentar Bisa Disini Oh Ya Teman-teman Yang Lain Disini Pak Penjelasannya Dari Sekretariat Utama Terdiri Dari Biro Perencanaan Dan Seterusnya Kemudian Yang Kita Tadi Kan Dipe Ya Biro Umum Dan Keuangan Kemudian Turunannya Kembali Ada Di Ini Di Pasal 12 Masih Terkait Ini Nah Ini Pak Biro Umum Dan Keuangan Melaksanakan Ini Pak Kemudian Disini Ada Nomenka Pelayanan Pengadaan Barang Atau Jasa Seperti Itu Terus Dalam Melaksanakan Tugasnya Menyelenggarakan Fungsi Salah Satunya Adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Seperti Ini Kemudian Disini Ada Penjelasan Lagi Biro Umum Dan Keuangan Terdiri Atas Bagian Umum Dan Layanan Pengadaan Mempunyai Tugas Melaksanakan Pelayanan Administrasi Ketata Usahaan Persuratan Dan Seterusnya Kemudian Ada Layanan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Di BIG Kemudian Bagian Umum Dan Layanan Pengadaan Terdiri Atas Kelompok Jampung Mungkin Itu Pak Sampai Seperti Ini Oke Ini Sebetulnya Dari Sisi Kelombagaannya Sudah Sesuai Kita Ingin Memastikan Fungsi Fungsinya Sesuai Dengan Res 16 Perubahan Ini Bum Pertatan Disini Ini Harus Ada Bukti Dukung Yang Lain Artinya Sebagai Lampilannya Memastikan Bahwa Fungsi Fungsinya Itu Ada Disini Enggak Ada Fungsi Detailnya Fungsi Detailnya Ada Di SK Mungkin Saya Kalau Ketemu Salah Satu SK Tahun 2020 Bisa Saya Tunjukkan Bahwa Disitu Ada Tupok Fungsinya Untuk Masing Fungsi Begitu Tapi Tadi Saya Cari Masih Belum Ketemu Mungkin Nanti Saya Minta Waktu Dulu Pak Ya Untuk Cari Ini Tahun Berapa Bu Di Apa Peraturan Ini Tahun 2020 Pak 2020 Ini Penghitungannya Bukan Berdasarkan Permen PAN Itu Ya Gak Apa Bisa Jadi Bukti Dukung Cuma Nanti Itu Sekali Lagi Tadi Dibuktikan Bahwa Ini Sudah Sesuai Dengan Perfers Nanti Ada Bukti Dukung Tambahan Berarti Misalnya Bisa Kita Upload Untuk Peraturan Ini Ditambah Dengan SK UKPBJ Yang Ada Tupoksi Begitu Pak Mungkin Ya Ya Bu Begitu Ini Saya Yakin Kalau Seperti Ini LKPP Akan Mempertanyakan Kembali Karena Ini Cuma Sampai Layanan Pengadaan Barang Jasa Saja Tapi Nggak Kelihatan Fungsi Pengelolaan Pengadaan Fungsi LPSN Kita Belum Tahu LPSN Di mana Meskipun Saya bisa Tanya Sekarang Sama Ibu LPSN Sudah Digabungkan Belum Masih Di unit Kerja Lain Yaitu Nama Kita PPIG Pusat Pengelolaan Dan Penyebar Luasan Informasi Gila Spasial Masih Di sana Pak Memang Untuk Yang Sekarang Ini Sedang Disusun Memang LPSN Belum Dikelola Oleh Kita Oke Emang Memang Ini Harus Di UKPBJ Apa Namanya LPSN Entah Nanti Ini kan Sebetulnya Enak Badan Informasi Gero Spasial Enak Karena Disini Udah Udah Bisa Geluasa Nanti Di Tuproksinya Mungkin Di Di Embeditkan LPSN Nanti Di Fungsi Pengadaan Fungsi Lajanan Pengadaan Cuma Nanti PR-nya Untuk Praktikal Di Badan Informasi Gero Spasial Ini Nanti Dipindahkan Personil Terutama Unit Kalau Nanti Servernya Mungkin Di Unit Lain Tapi Pengelolanya Itu Harus Dipindah Di UKPBJ Itu Memastikan Itu Aja Sibu Nah Itu Yang Mungkin Jadi PLD Lumayan Ini Gitu Ya Karena Perlu Di Informasikan Kepimpinan Bu Ya Baik Pak Jadi Mungkin Saya ulang Lagi Pak Untuk Yang LPSE Ini Misalnya Servernya Ditaruh Di Sana Nggak Ada Masalah Berarti Pak Ya Hanya Pengelolanya Saja Yang Oleh UKPBJ Begitu Pak Ya Sepemahaman Saya Begitu Bu Ya Nanti Mas Darwish Apakah Bisa Seperti Itu Sepemahaman Saya Yang Penting Unit Pengelola LPSE Itu Ada Di UKPBJ Servernya Ada Dimana Itu Teknis Saja Begitu Nggak Mas Darwish Atau Harus Juga Di UKPBJ Gitu Ya Pak Kos Nambahkan Sedikit Jadi Kalau Terkait Infrastrukturnya Seperti Server Dan Boleh Dikelola Oleh PPIG 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 Pusat Pengelola Data Informasi Begitulah Silahkan Dikelola Kerja Tersebut Tapi Dalam Hal Pelaksanaan Layanannya Itu Dilaksanakan Oleh UKPBJ Jadi Pengelolaan Layanannya Dilakukan oleh KPBJ Pengelolaan Infrastrukturnya Boleh Dilakukan Oleh Kerja Tadi PPIG Mungkin Mereka Yang Lebih Paham Terkait Pengelolaan Infrastruktur Dekap Data Dan Segala Macem Mungkin UKPBJ Hanya Sebatas Pengelolaan Saja Seperti Itu Dipersilahkan Bu Trisna Jadi Tidak Tidak Harus Apa Server dan Infrastrukturnya Terditarik Ke UKPBJ Bukan Seperti itu Baik Pak Ini Menjadi Catatan Kami Akan Kami Sampaikan Kepada Pimpinan Pak Ya Mungkin Kalau Sekarang Ini Karena Masih Diluar UKPBJ Seperti Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Itu Masih Belum Di Masih Disana Pak Nah Itu Nanti Kalau Layanannya Sudah Oleh UKPBJ Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Oleh UKPBJ Buat Akun BOMJ PPK Dalam hal Peluang Bersudah Boleh Haja Dilakukan Oleh Pusat PPIG Tadi Kus Mohon Ijin Terkait SK Sudah Ketemu Mungkin Untuk Tahun 2019 Tidak Apa Apa Pak Ya Nanti Tahun 2022 Ini Kurang Lebih Tidak Jauh Berbeda Begitu Pak Mohon Nanti Dicek Coba Coba Share Screen Pak Ya Ini Pak Untuk SK UKPBJ Tahun 2019 Yang Saat Ini Sedang Diperbaiki Pak Untuk Tahun 2022 Ini Tahun 2018 Ya Nah Disini Sudah Ada Pak Terkait Apa Strukturnya UKPBJ Terjadi Kepala Sekretaris Kemudian Bidang Pengelolaan Pengadaan Bidang Pengelolaan Sistem Ada Subidang Subidangnya Kemudian Bidang Pembinaan SDM Bidang Pendampingan Dan Konsultasi Kemudian Tugasnya Di sini Pak Kepala UKPBJ Bertugas Apa Kemudian Sekretaris Tugasnya Apa Kemudian Di bagian Di bagian Pengelolaan Pengadaan Ada Tugas 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 Di bagian Pogja Di bawah Pengelolaan Ada Pogja Pogja Pemilihan Kemudian Di bagian Pengelolaan Sistem Kemudian Di bagian Subidang Subidangnya Masing-masing Juga ada Dijelaskan Tugas Tugas SDM Dan Kelembagaan Juga Sama Nah Kemudian Ada Strukturnya Juga Pak Disini Sebagian Strukturnya Di kami Seperti ini Dimana Ini kan Sudah Memenuhi Sesuai Dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Ada Pengelolaan Kemudian Sistem Informasi Dan Seterusnya Namun Memang Orang-orangnya Disini Masih Ex Officio Jadi Untuk Di bagian Sistem Informasi Ini adalah Orang-orang Dari PPI Kita Saat Ini Kami Dari K K K K K Sudah Paham Pak Bahwa Untuk Yang LPSC Tadi Kan Pengelolaannya Oleh Kami Namun Terakhir Kendalanya Adalah Kalau Yang Ditempatkan Di Bagian Sistem Ini Adalah Dari Fungsional PBJ Kan Nanti Tidak Boleh Menjadi Pogja Pak Ya Sementara Orang-orang Kami Untuk Menjadi Pogja Itu Pun Juga Sangat Terbatas Jadi Sebenarnya Terakhir Koordinasi Dengan PPK Nanti Mungkin Orang Bagian Orang Pertama Mungkin Dari Sisi Tadi S Salon Tiga Itu Tidak Ada S Salon Empat Dihapuskan Tidak 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 Artinya Nanti Tadi Fungsi Fungsi Tadi Di Kelola Ini Oke Pertama Mungkin Si Ini Bu Kelembagaan UKPB UKPBJ Ini Kan Memang Nama Generik Yang Diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Dibentuk Secara Struktural Strukturnya Sudah Ada Tadi Bagian Layan Pengadaan Sudah Oke Itu Selesai Di Situ Cuma Tadi Ada Masalah Ketika Mengecek Kesesuaian Tusi Memang Belum Tercantum Belum Embedded Di Peraturan Utamanya Nah Big Membuat Lagi Membuat Satu Aturan Aturan Tugas Fungsinya Atau Aturan Tentang UKPBJ Secara Spesifik Nah Sebetulnya Kalau Dari Sisi Kami Pemahaman Kami Nomenklatur UKPBJ Tidak Perlu Lagi Muncul Bu Di SK Ini Gitu Ya Nomenklatur UKPBJ Tidak Perlu Muncul Tapi Yang Diperlukan Adalah Tugas Fungsi Lanjutan Berdasarkan Peraturan Yang Itu Apa Peraturan Badan Tadi Yang Ada Badan Layanan Apa Bagian Layanan Umum Dan Pengadaan Tadi Aturan Lanjutan Dari Itu Sebetulnya Bu Aturan Teknis Yang Mengatur Tentang Tugas Fungsi Dari Badan Layanan Umum Dan Pengadaan Nah Kemudian Nanti Disitu Didetailkan Aja Nah Itu Satu Kemudian Memastikan Memastikan Bahwa Tugas Dan Fungsi UKPBJ Ini Adalah Diisi Oleh Struktur Yang Organik Adalah Pegawai Dari UKPBJ Atau Bagian Layanan Umum Dan Layanan Pengadaannya Artinya Kalau Misalkan Disini Masih Ada Ex Officio Ada Pegawai Dari Unit Kerja Lain Yang Ditempelkan Secara Ex Officio Di UKPBJ Ini Yang Kami Menganggap Ini Belum Compliance Dengan Perkres 16 Dan Perubahannya Itu Yang Kedua Saran Kami Yang Ketiga Nanti Di SK 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 Turunan S SK Turunan Dari Peraturan Badan Tadi Peraturan BIK Tadi Jadi Nanti Bisa Dibilang Peraturan Tentang Badan Layanan Bagian Layanan Umum Dan Pengadaan Misalkan Isinya Misalkan Fungsinya Adalah Fungsi Pengelolaan Pengadaan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan Dan Advokasi Nanti Fungsinya Didetailkan Lagi Memastikan Juga Bahwa Nanti Pegawai-pegawainya Adalah Pegawai-pegawai Bagian Layanan Umum Dan Pengadaan Mungkin Seperti Itu Kalau Saran Kami Baik Terima Kasih Pak Kus Ini Menjadi Catatan Buat Kami Pak Bahwa Yang Pertama Nanti Cukup SK Turunan Saja Dari Peraturan Tadi Mendetilkan Tupoksi Dari Bagian Umum Dan Layanan Pengadaan Fokusnya Mungkin Di bagian Layanan Dan Pengadaan Saja Pak Berarti Tetap Ada Struktur Organisasi Seperti Ini Dan Orang-orang Dipastikan Adalah Orang-orang Yang Memang Di UKPBJ Mungkin Boleh Dari Fungsional Pengelola Fungsional PBJ Saja Begitu Pak Ya Boleh Yang Keting Organik Adalah Pegawai UKPBJ Oke Baik Ini Pemimpinan Pak Ya Catatan Catatan Dari Pak Kus Terima Kasih Banyak Pak Baik Ibu Terima kasih Sama-sama Itu Tadi Dari Sisi Kelembagaan Pak Ya Kan Masih Ada Standar Pak Ya Kalau Untuk Standar Alhamdulillah Kita Sudah Mencapai 17 Standar Pak Jadi Sudah Saya Upload Juga Pak Untuk Sertifikat Sertifikat Izin Sersin Kembali Ya Di Dalam Kelembagaan Itu Kalau Tidak Salah Ada Standar Nomor 1 2 Dan 13 Pak Untuk Standar Kebijakan Layanan Cukup Seperti Ini Boleh Kan Ya Pak Ya Ya Baik Yang Lain Sama Seperti Ini Kemudian Untuk Standar 2 Dan Standar 13 Kemudian Untuk Variable Tugas Dan Fungsi Tadi Ada Dokumen To Foxy Ini Yang Saran Dari Pak Akus Kemudian Ada Stakeholder Analisis Pak Stakeholder Analisis Ini Sudah Coba Saya Susun Juga Kemarin Namun Terus Terang Belum Selesai Pak Untuk Stakeholder Analisis Baru Sampai Disini Pak Bahwa Untuk Apa Namanya Entitasnya Ada PA Atau KPA Kemudian PPK APIP Dan Juga JF PBJ Kalau Yang Eksternalnya Ada Penyedia Dan PPK Kemudian Disini Sudah Coba Saya Isi Namun Memang Ini Terus Belum Belum Diskusi Kepimpinan Pak Ya Baru Di Level Kami Sebagai Fungsional PBJ Nah Ini Pak Yang Belum Selesai Frekuensinya Berapa Realisasinya Berapa Penjelasan Begitu Mungkin Ini Pengen Minta Arahan Dari KU KPJ Pak Nantinya Seperti itu Pak Terus Oke Oke Sedikit Sini Lagi Oke Oke Saya Coba Sample Aja Bu Ya Ini Pemangku Kepentingan Tinggi Tinggi Oke Actively Engage Nah Kegiatan Kelimbatan Mengumumkan Rencana Pengadaan Barang Bagaimana Aplikasi Sirop Mengumumkan Rencana Pengadaan Barang Bagaimana Berasa pada Aplikasi Sirop Itu Fungsinya PAKPA Ya Betul Ya Betul Kan Pak Ranah PAKPA Walaupun Dibantu Oleh Kami Begitu Dibantu UKPBJ Ya Dibantu Ya Kami Di UKPBJ Memastikan Kolaborasi Yang Rencana Pengadaan Gunam Yang Berkualitas Oke Nah Ini Kegiatan Ketolibatan Ini Sudah Saya Sampaikan Ya Ini Adalah Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Nanti PIC PIC-nya PIC-nya PIC- sebelah Kanan Nanti PIC-nya Siapa PIC-nya Belum Di Ini Pai Ini Saya Pengen Minta Harangan Kau UKPBJ Aja Pak Nanti Untuk Membagi Seperti Ini Oke Nggak Nanti Disini Tulis Aja Buku UKPBJ Aja Dulu Nanti Baik Pak Krasifik Siapa Nanti Tinggal Tapi Ini Memastikan PIC-nya Adalah Orang UKPBJ Nanti Siapanya PIC-nya Nanti Akan Melakukan Kegiatan Ketelibatan Ini Bu Jadi Nanti Kalau Mengumumkan Rencana Pengadaan Konteksnya PIC-nya Ini Berarti Membantu Bu Membantu UKP-A Untuk Misalkan Mengumumkan Rencana Pengadaan Kemudian Memastikan Kolaborasi Ini Sudah Betul Ini Fungsi UKPBJ Yang Akan Nanti Memastikan Kolaborasi Yang Efektif Di Tahap Pengadaan Nah Mungkin Yang Lebih Bahasanya Bahasa Aktifitas Bahasa Kegiatan Yang Mungkin Bisa Kegiatannya Apa Tapi Yang Ini Yang P Memastikan Kolaborasi Itu Gimana Kegiatannya Apa Atau Pendamping Konsultasi Lebih Ini Lebih Jelas Ini Oke Sibu Sibu Kalau Menurut Saya Udah Bagus Lengkapi Aja Coba Yang Kedua Bu Saya Pengen Yang FK Pengen Tinggi Tinggi Mungkin Kepentingan Ini Di Isinya Ini Aja Bu Ya Apa Kepentingan Dalam Artian Apa Ya Kebutuhan Kali Ya Kayak Kebutuhannya PPK Itu Apa Si Gitu Ya Kalau Ini Kan Keliatannya Ini Penetapan Pengadaan Ini Seperti Fungsi Fungsinya Dalam Apa Namanya Di Dalam Proses Bisnis Ya Mungkin Lebih Ditekankan Ke Kebutuhan Kepentingannya Dalam Konteks Kebutuhan Kebutuhannya PPK Atau Nanti Di PPK PPK Sama Kebutuhannya PPK PPK Apa Terkait Dengan Kinerjanya UKPBJ Kebutuhan Terkait Kinerja UKPBJ Seperti Apa Mungkin Itu Lebih Diperjelas Saja Bu Di Kepentingan Ini Baik Pak Berarti Nanti Yang Lain Juga Sama Ya Pak Mengikuti Sama Kerajaan Yang Lain Sama Konteks Seperti Cukup Pak Mungkin Untuk Yang Kalau Yang Stakeholder Analisis Oke Tinggal Lengkapi Aja Kemudian Satu Laki Ada BR Koordinasi Pak Ya Begitu Ya Kalau Tidak Salah Ya Ini Kami Ngambil Dari Ini Pak Apa BR Review Boleh Kan Pak Koordinasi Dengan PPK Dengan Contohnya Ini Ada BR Review Tahun 2022 Kemudian Sudah Ditanda Tangani Oleh Kita Dan Juga Ada Perwakilan Dari Tim Teknis Kemudian Yang Satu Lagi Ini Pak Laporan Pendampingan Pengisian RUP Boleh Pak Untuk Menjadi Bahan Ini Oke Ini Bisa Bu Yang Tadi Kegiatan Pertama Bu Oke Bukan Menyampaikan Itu Ya Yang Di Apa Namanya Stakeholder Analisis Itu Bisa Dilampirkan Salah Satunya Yang Tadi Oke Ini Cukup Satu Aja Bu Yang Untuk Laporan Koordinasi Mungkin Cukup Ini Cukup Berita Cara Review Nah Untuk Yang Pendampingan Tadi Coba Yang Tadi Yang Pendampingan Mana Yang Tujuh Yang Ini Tujuh Pendampingan Nah Ini Yang Tujuh Ini Sebagai Lampiran Dari Stakeholder Analisis Oke Baik Pak Coba Ini Kebawah Bu Siapa Yang Tangan Tangan Saya Pak Ya Itu Betul Bu Ibu UKPBJ Kan Ya Betul Ini Oke Nah Bisa Jadi Nanti Di Langgung Jawab Untuk Kegiatan Itu Adalah Ibu Ya Bu Reski Sendiri Ya Kemarin Sebenarnya Untuk Sirup Kita Bagi Bagi Pak Masing Masing Dua Orang Ada Dengan Teman Teman Yang Lain Mungkin Nanti Bisa Dari Contoh Contoh Yang Lain Juga Bisa Ya Pak Ya Sama Sama Modelnya Seperti Ini Tapi PIC Ada Yang Ibu Hoir Ini Ada Yang Bapak Hilman Begitu Ya Untuk Yang Di Upload Pak Misalnya Ada Tiga Bentuk Laporan Bisa Di Dalam Bentuk Rar Kan Ya Kalau Tidak Salah Tidak Harus PDF Atau Harus PDF Ya Mas Alex Mas Jawi Gimana Itu Saya Aplikasinya Kurang Begitu Kalau Dalam Ini Penggambang Bukti Dukung Itu Pake File Itu Kalau Nggak G-PEG PDF Berarti Dikabung Aja Dikabung Dalam PDF Baik 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 Mungkin Cukup Untuk Organ Kelembagaan Dan Tupuk Kelihatannya Jadi Catatan-catatan Terima kasih Banyak Pak Darwis Atas Koreksinya Ya Terima kasih Bu Rizky Mudah-mudahan Nanti Sesi Mentoring Kedua Udah Beres Amin Terima kasih Pak Ya Selanjutnya Silahkan Mas Darwis Siapa Lagi Silahkan Bapak Ibu Kami Menawarkan Kembali Sebelum Nanti Kami Yang Menunjuk Begitu Bapak Yang Lain Silahkan Dari Temanggung Pak Darwis Dari Temanggung Silahkan Bu Kami Nanti Nanti Akan Diwakili Oleh Mbak Kiki Untuk Presentasi Terkait Kelengkapan Data Untuk Apa Namanya Domain Kelembagaan Nah Mbak Kiki Waktu Dan Layar Kami Persilahkan Silahkan Bu Selamat Selamat pagi Pak Kus Pak Dawis Saya Kiki Dari Ibu Temanggung Ijin Share screen Mbak Mbak Ya Pak Untuk UKPBJ Temanggung Sendiri Pak Dari Tingkat Kematangan Khususnya Untuk Domain Pengorganisasian Kami Sudah Ada Di Posisi Proaktif Pak Ini Bisa Dilihat Ini Untuk STU UKPBJ Temanggung Sendiri Mungkin bisa dibuka Aja Belum terlihat Sudah Kelihatan Dashboardnya Tapi Dokumennya Belum Kelihatan Klik Yang Warna Mbak Kiki Klik Yang Warna Biru Ini Sudah Muncul Di Maaf Bu Diklik Yang File Berkasinya Itu Yang Sulisan Biru Bu Itu Diklik Untuk S8 Panitianya Sudah Terverifikasi Ya Bu Kiki Sudah Pak Mungkin Kita Buka Yang Ini Tadi Tadi SOTK 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 Ini Pak Memang Untuk SOTK Kami Di 2016 Sudah Ada SOTK Yang Terbaru Pak Kebetulan Ini kan Memang Sebelumnya Sudah Diverifikasi Dan Sudah Statusnya Sudah Proaktif Ya Pak Mungkin Kami Bisa Perbaharui Berikutnya Pak Sementara Untuk Ini Kami Masih Melengkapi Yang Belum Dokumen-dokumen Yang Belum Di Upload Pak Apakah Bisa Dilanjut Pak Bisa Dilanjut Aja Untuk Status Kelembagaan Untuk Pengorganisasian Sendiri Pak Ini Untuk Kelembagaan SOTK Sudah SK Panitia Sudah Fungsi SOTK Fungsi Pemilihan Sudah Dan Standarisasi Untuk 123 Juga Kami Sudah Upload Pak Untuk Tugas Fungsi Kelembagaan Sendiri Pak Disini Status Kami Sudah Revisi Masih Revisi Pak Dan Alasan Penolakannya Adalah Untuk Filebuk Dukungnya Memang Untuk Filebuk Dukung Kami Sudah Untuk SK POJA Dokumen Regulasi Mau Coba Dibuka Satu Persatu Pak Pak Cukup Yang Tiga Langsung Ini Tusi UKP Pejin Ini Yang Sudah Terserifikasi Sudah Pak Untuk Yang Belum Adalah Poin Yang Keempat Pak Filebuk Pembinaan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Nah Ini Sudah Kami Coba Kerjakan Kemarin Pak Kami Ijin Untuk Share File Sendiri Bisa Dibuka Ini Pak Untuk File Apakah Sudah Bisa Dilihat Pak Bisa Bisa Ya Di Sini Entitasnya Ada Kepala Daerah Di Dalam Ada Bupati Dan Wakil Bupati Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Kepala UKPBJ Kasupak Pengelolaan Dan Pembinaan BPJ Dan Kasupak LPSE Dan Advokasi BPJ PA Dan KPA PPK Dan Yang Pokjal Pemilihan Dan Pejabat Pengadaan Serta APIP Untuk Yang Entitas Yang Pertama Yang Kedua Yang Entitas Di Bawahnya Ada Penyedia Kelaku Usaha Aparat Penegak Hukum Organisasi Masyarakat DPRD BPK Media Dan Masyarakat Umum Untuk Untuk Pemangku Kepentingannya Pak Disini Juga Kami Udah Coba Masuk Masukkan Pak Udah Lengkap Cuma Nanti Mohon Masukkannya Dari Pak Kus Dan Pak Darwis Apakah Ada Yang Perlu Kami Ubah Atau Kami Tambahkan Oke Oke Ada Yang Tinggi Tinggi Kesuksesan Program Mungkin Mungkin bisa Disampaikan Wakil Seluruh Seluruh Perangkat Perangkat Jairah Apakah Ada Masukan Pak Untuk Entitas Yang Ini Terlebih Dahulu Oke Mungkin Satu Kembali Bu Ya Ketarikannya Ini Terkait Kebutuhannya Ini Sudah Masuk Sebetulnya Mungkin Lebih Spesifik Aja Ke Apa Namanya Ekspektasi Dari Kepala Daerah Ini Terkait Kinerja UKPBJ Itu Apa Seperti Disampaikan Sebelumnya Kesuksesan Program Menkerja Program Dalam Mendukung Visi Dan Misi Bupati Wabuk Ya Mungkin Lebih Spesifik Aja Kesuksesan Apa Misalkan Terkait Dengan Pengadaan Yang Mendukung Visi Dan Misi Mungkin Lebih Spesifik Kinerja UKPBJ Kemudian Kegiatan Ketalibatannya Monek Laksana Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kota Nah Ini Juga Lebih Spesifik Aja Bu Ya Ketalibatannya UKPBJ Jadi Nanti Ke PIC 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 Sonil UKPBJ Nya Di Bagian Pengadaan Itu Nanti Beliau Beliau Bukan Kegiatan Ketalibatan Itu Bu Di Sini Dalam Mensukseskan Program Kerja Bupati Gitu Ya Atau Apa Namanya Untuk Mendukung Visi Dan Misi Bupati Wakil Bupati Ini Diharapkan Pengadaan Yang Ada Kaitannya Untuk Mensukseskan Visi Misi Ini Sukses Gitu Ya Artinya Kan Disini Ada Hal-hal Yang Perlu Dilakukan Oleh UKPBJ Supaya Bisa Menjaga Visi Dan Misi Bupati Wakil Bupati Ini Tercapai Misal Contoh Misalkan Untuk Memberdayakan UMK Misalkan Bagaimana Untuk Mensukseskan Itu Dari Sisi Pengadaannya Misal Melakukan Kegiatan Apa Namanya Membuat Katalog Sektoral Membina Pelaku Usaha UMKK Nah Ini Yang Dilakukan UKPBJ Contohnya Misalkan Untuk Melihat Apa Namanya Memastikan Mereka Ini Kepala Daerah Itu Bisa Memantau Jalannya Pengadaan Di Kabupaten Kotanya UKPBJ Juga Menginformasikan Perihal Laporan Realisasi Pekerjaan Atau Pengadaan Barang Jasa Dalam Sekian Periode Waktu Misalkan Peri bulanan Nanti Didefinisikan Kepentingannya Dideskripsikan Kebutuhan Bupati Wakil Bupati Itu Apa Kemudian Apa yang harus Dilakukan UKPBJ Baik Pak Ya mungkin Mungkin Berlaku Untuk Di bawahnya Bu Ya Di Apa Namanya Entitas Yang lain Stakeholder Yang lain Ya Ya Baik Pak Kalau UKPBJ Nanti Nanti Lebih Dispesifikasikan Lagi Pak Untuk Ininya Masing-masing Entitas Baik itu Kebutuhannya Masing-masing Entitas Dan Apa yang Harus Dilakukan Oleh UKPBJ Terkait Memenuhi Kebutuhan Dari Entitas Tersebut Ya Ya Betul Begitu Seperti Nah Kemudian Ini Bu Ya Terkait Dengan Mendefine Respon Yang tepat Kepentingan Nanti Bisa Review Kembali Ini Beberapa Sudah Oke Cuman Ini Masih Perlu Didiskusikan Misal Kepentingan Kepala Daerah Ini Kepentingannya Tinggi Nanti Dilihat Ketertarikan Kepentingannya Memang Tinggi Kemudian Pengaruhnya Juga Kenapa Tinggi Nah Kepentingan Ini Lebih Konteksnya Ke Availability Atau Ketersediaan Dia Untuk Keterlibatan Langsung Di dalam Proses Misal Kalau Kepala Daerah Ini Kalau Dia Untuk Langsung Berkaitan Dengan Kinerjauh HPBJ Secara Langsung Ini Mungkin Mungkin Enggak Juga Misalkan Langsung Turun Kelapangan Kalau Memang Seperti Itu Gak Apa Tapi Kalau Kalau Ternyata Cuma Memantau Aja Mungkin Dari Sisi Kepentingannya Mungkin Rendah Gitu Ya Mungkin Kemudian Kalau Terkait Dengan Influence Atau Pengaruh Ini Kaitannya Dengan Apa Namanya Dengan Kewenangan Kewenangan Yang Legitimate Yang Dilegitimasikan Di dalam Jabatannya Artinya Kalau Dia Punya Kewenangan Khusus Yang Bisa Memberikan Keputusan Dan Lain-lain Ini Bisa Dikonsider Sebagai Tinggi Mungkin Bisa Direview Lagi Materi Yang Sudah Sampaikan Ya Itu Kemudian Bisa Kebawah Lagi Yang Eksternal Oke Yang Eksternal Ini Pak Ya Kalau Yang Untuk Internal Sendiri Apakah Entitas Tersebut Cukup Pak Apakah Ada Yang Perlu Dikurangi Atau Mohon Maaf Dari Atas Ini Bu Ya Kaitannya Mungkin Dengan Ini Kan Mau Apa Namanya Ya Itu Di Nomor Empat Dan Lima Ini Kan Internal UKPBJ Sebetulnya Kan Yang Yang Mau Di Mapping Atau Di Identifikasi Adalah Stakeholder Di Luar UKPBJ Jadi Cukup Untuk Stakeholder Yang Di Luar UKPBJ Aja Untuk Internal UKPBJ Ini Kan Persoalannya Internal Nanti Stakeholder Analysis Ini Kaitannya Dengan Stakeholder Yang Di Luar Bagaimana Meng-engage Mereka Supaya Bisa Mendukung Paling Tidak Mengganggu Sinoja Dari UKPBJ Itu Mungkin Bisa UKPALA UKPBJ Kasubag LPSE Dan Lain-lain Yang Internal Ini Tidak Perlu Dimasukkan Di Sini Tapi Mungkin Nanti Di Identifikasi Aja Mana Yang Masuk Dalam Saya Kira Ini Sudah Cukup AP APA APA Bupati Misalnya Nambahin Asisten Ya Boleh Asisten Di Atas UKPBJ Kalau Untuk POJA Pemilihan Dan Pejabat Pengadaan Kalau Pejabat Pengadaannya Di Luar UKPBJ Mungkin Bisa Tapi Kalau Pejabat Pengadaannya UKPBJ Saya Kira Tidak Perlu Masuk Pemilihan Kalau Pemilihannya JF PPBJ Yang Melekat UKPBJ Ini Tidak Perlu Tapi Menggunakan Apa Namanya Resource Dari Tempat Lain Mungkin Ini Bisa Ini Juga Misalkan Agen Pengadaan Misalkan Ini Bisa Juga Tapi Di Eksternal Nanti Bukan Di Internal Kalau Agen Pengadaan Oke Mungkin Yang Eksternal Bisa Ke Bawah Termasuk Penyedia Tadi Tadi Kewenangannya Tinggi Apakah Setinggi Itu Bisa Mempengaruhi Proses Pengadaan Padahal Mereka Cuman Istilahnya Partisipasi Asik Dia Bisa Mengikuti Tapi Dia Tidak Bisa Mempengaruhi Kebijakan Di Proses Pengadaan Penyedia Conteksnya Penyedia Penyedia Oke Dibedakan Saya masih Menggunakan Istilah yang sama Ini dibedakan Oke Baik Penyedia Dengan pelaku Usaha Oke Kalau pelaku Usaha Oke Tinggi Pengaruhnya Rendah Kemudian Kalau tinggi Tinggi Nanti Penyedia Kan Ini yang Udah Bekerja Artinya Udah Jadi Rakanannya UKPBJ Atau Rakanannya Pemda Mungkin Kepentingannya Aja Yang Dijelas Kebutuhannya Apa Penyedia Misalkan Mengembangkan Usahanya Boleh Juga Cuman Nanti Lebih Jelas Mengembangkan Pengembangan Usaha Itu Apa Atau Keberhasilan Dia Dalam Bekerja Keberhasilan Dalam Melaksanakan Pekerjaannya Supaya Mereka Pekerjaannya Berhasil Gimana Misalkan Ini kan Kalau udah Bekerja Dia Usahanya Dengan PPK Dengan Pejabat Penandaran Kontrak Nah UKPBJ Seperti Apa Untuk Memastikan Pekerjaan Mereka Juga Berjalan Jangan Lancar Misal Kita Dengar Sebagai UKPBJ Sebagai Salah satu Tim Pemantaunya Tim Pengawasnya Dan lain-lain Selama itu Dilibatkan Dalam proses Mungkin Itu Selanjutnya APH Ya mungkin Ini aja Bu Apa Namanya Diperjelas Saja Kepentingan Atau Ketertarikannya Itu Kebutuhannya Itu Apa APH Penjagaan KKN Misalkan Oke Memastikan Bahwa Di proses Pengadaan Itu Tidak Ada Praktik KKN Nah Kemudian Kegiatan Keterlibatannya Mungkin Nanti Memastikan Bahwa Misalkan Menginformasikan Bahwa Pengadaan Ini Sudah Dijalankan Sesuai Dengan Ketentuan Mungkin Atau Dalam Hal tertentu Misalkan Melakukan Komunikasi Menginformasikan Melakukan Inisiasi Untuk MOU Kesepahaman Dan lain-lain Dari KPBJ Oke Saya kira Masukan-masukan Kami Di Stakeholder Analysis Ini Nanti Mohon Dilengkapi Aja Baik Akan Kami Lengkapi Mungkin Dari Ibu Yeni Atau Teman-teman Yang Dari UKB Temanggung Yang Akan Menambahkan Mohon Ijin Endscreen Satu lagi Bu Yang Laporan Koordinasi Oh Yang Laporan Untuk Laporan Koordinasi Saya Coba Buka Dari UKB PC Disini Contoh Untuk Berita Acara Rapat Review Ditandatangani Oleh PPK Dan Pokja Pokja Pemilihan Ya ini Sudah Oke Oh tinggal Mungkin Pertanyaan Bu Kuki Atau Bu Yeni Ya Pak Kalau bisa Kami Simpulkan Berarti Kami Di UKB PC Temanggung Yang Perlu Kami Lengkapi Terhadap Mentoring Tahap Satu Ini Adalah Dari Bagian Engagement Analysis Stakeholder Analysis Kami Adalah Yang Tadi Yang Interen UKB PC Kami Delete Artinya Nomor Empat Dan Lima Tadi Kami Hilangkan Dari Tabel Kemudian Yang Berikut Terkait Kepentingan Masing-masingnya Kami Detilkan Gitu Ya Pak Betul Kami Detilkan Sebentar Anggapan Kami Ketika Kami Menyusun Kemarin Itu Sudah Sangat Menggambarkan Kepentingan Yang Detil Dimaksud Gimana Mungkin Bukan Detil Tapi Spesifik Misalkan Tadi Bupati Tercapainya Visi Misi Mungkin Visi Misinya Yang Dikaitkan Dengan Kinoja Pengadaan Gitu Oh Gitu Semuanya Dikaitkan Dengan Kinerja Pengadaan Gitu Ya Betul Kemudian Satu lagi Tambahan Bu Bisa Apa namanya Dibuktikan Bu ya Salah satu Kegiatan Yang sudah Dilaksanakan Misal Misal Ada Kegiatan Apa Ya Tadi Ya Misal Tadi Memastikan Ya Contoh Tadi Terkait Dengan PPK Misalkan PPK Memastikan Bahwa Dokumen Perencanaannya Itu Bagus Tadi Ada Dokumen Perencanaannya Bagus Gitu Ya Apa namanya Dokumen Persiapan Pengadaannya Bagus Dilakukan Misalkan Koordinasi Atau Review Dokumen Persiapan Pengadaan Gitu Ya Nah Itu Mungkin Salah satu Bukti Kegiatan Yang Dilakukan Nanti Dipilih Salah satu Stakeholder Yang Kegiatannya Sudah Dilaksanakan Dan Ada Buktinya Itu Dilampirkan Di Stakeholder Analisisnya Digabungkan Dokumen Nanti Maksudnya Kalau Kegiatan Review Kami Perbaharui Atau Gimana Yang Tadi Contohnya Kegiatan Ini Agak Berbeda Tadi Ada Bukti Dukung Yang Ketiga Itu Review Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Itu Untuk Bukti Dukung Laporan Koordinasi Nah Nanti Di Dokumen Stakeholder Analisis Pembinaan Hubungan Tadi Kan Itu Ada Beberapa Stakeholder Itu Dipilih Salah satu Kegiatan Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Yang Sudah Dilaksanakan Berupa Dokumen Laporan Berita Acara Dan Nanti Dilampirkan Di Bawahnya Di Bawah Tabel Itu Pak Di Bawah Tabel Aja Itu Oke Siap Siap Misalnya Contoh RKPK Tadi Ya Pak Ya Bisa Oke Makasih Sama-sama Bu Ada Lagi Bu Ijin Pak Nambahin Sedikit Pak Ya Monggo Mas Ijin Bu Yeni Bu Kiki Jadi Maksudnya Itu Dalam Kegiatan Keterlibatan Dan Terusnya Itu Dijelaskan Spesifik Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Jadi Tadi Misalnya Ada Contoh Pelaku Usaha Kepentingan Dan Pengaruhnya Sudah Diidentifikasi Terus Keperluan Dia Di UKPBJ Itu Apa Ketertarikan Dia Apa Di UKPBJ Untuk Memenangkan Paket Misalnya Kurang lebih Seperti itu Kalau pelaku Usaha Tentu Memang Kalau pelaku Usaha Ingin Pekerjaan Menang paket Di UKPBJ Temanggung Supaya Dia Bisa Menang Kegiatan Apa Yang harus Belakukan UKPBJ Untuk Membina Para pelaku Usaha Ini Seperti itu Kegiatan Keterlibatan Dengan pelaku Usaha Seperti Apa Nah Itu Yang Dituliskan Dalam Kegiatan Keterlibatan Itu Bu Kiki Jadi Misalnya Pelaku Usaha Supaya Mereka Punya Kemampuan Yang Bagus Nanti Ada Kalau Paket Pekerjaan Di Temanggung Terkait Apa Mereka Bisa Menyusun Dokumen Penawaran Yang Bagus Dan Segala Macam Ini Perlu Dibina Perlu Pendampingan Nah Hal-hal Seperti itu Yang Dituliskan Dalam Kegiatan Keterlibatan Itu Misalnya Memberikan Pendampingan Atau Layanan Konsultasi Kepada Pelaku Usaha Atau Memberikan Advokasi Dan lain-lain Kepada Pelaku Usaha Untuk Meningkatkan Kapabilitas Pelaku Usaha Ini Supaya Mereka Bisa Menang Nantinya Di Paket Pekerjaan Di Kabupaten Temanggung Kira-kira Seperti Itu Bu Jadi Dijelaskan Di Kegiatan Keterlibatannya Itu Apa Yang Akan Dilaksanakan Oleh UKPBJ Untuk Engage Para Stakeholder Ini Seperti Itu Kira-kira Bu Bagian Dari Pembinaan Berarti Pak Darwish Betul Masing-masing Stakeholder Ini Tentu Kepentingan Dan Pengaruhnya Berbeda Beda Mungkin Dalam Contoh Tadi Pelaku Usaha Nanti Kalau Untuk Tadi Ada Bupati Nanti Perlu Dilihat Lagi Kegiatan Keterlibatan Yang Tepat Seperti Apa Untuk Mendukung Program Kerjanya UKPBJ Seperti Itu Bu Ini Siap Pak Mak Tursun Terima Kasih Nanti Kami Mencoba Menyempurnakan Dokumen Yang Kami Susun Siap Siap Terima Kasih Bu Lanjut Oh ya Ini Minah Hasta Utara Siap Silahkan Pak Stefan Terima Terima Kasih Terima Kasih Dari Minah Saudara Ijin Memaparkan Untuk Variasi Domain Kelembagaan Untuk Tugas Fungsi Ijin Share Screen Ya Pak Terlihat Pak Ijin Jadi Untuk Minah Minah Saut Untuk Kelembagaan Organisasi Kelembagaan Sudah Terverifikasi Dan Sudah Proaktif Jadi Yang Akan Diperlihatkan Mungkin Yang Ini Pak Tugas Dan Fungsi Ini Sudah Terlihat Pak Dokumennya Belum Pak Oh Sudah 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 analisis ini saya coba buat pemaparannya ILO ini jadi ini yang saya coba susun terkait entitasnya ada internal-eksternal ada bupati sekretaris daerah PA BPK eksternal bisa dipesankan Pak tampilannya Oh ya ya bisa Pak sudah jadi ini misal pertama Pak kepala daerah bupati mungkin kepentingan yang saya taruh disini rendah tapi pengaruhnya tinggi kepentingannya tercapai visi misi jadi dia masuk di keep satisfied untuk kegiatan keterlibatan penyampaian laporan melaksanakan pedoman petunjuk arahan yang diberikan frekuensinya bulanan telah selesai saya kasih biasinya untuk kebagian jadi lanjut berikut ada DPRD sekretaris DPRD mungkin kepentingannya saya taruh tinggi pengaruhnya tinggi untuk kepentingan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah jadi dalam eh bagannya dia masuk di aktif aktif fleek engek keterlibatan mungkin memberikan laporan dan mengadakan pertemuan di laporannya bila dibutuhkan Pak ini mau dibacakan semua Pak atau gimana izin untuk PA PA pengguna anggaran jadi tinggi sini kepentingan pengaruh kepentingannya kelancaran pelaksanaan penganan barang jasa pada satuan kerja jadi dia masuk di aktif fleek engek ya untuk eksternal ada inspektorat pers penyedia LSM masyarakat APH ini dokumen yang belum ditandatangani dan saya sudah mencoba menggabungkan yang sudah ditandatangani oleh KUK PPJ dan di bawah ada beberapa bukti dukung ini tampilannya kosong ya Pak kosong ya Pak kosong ya Pak ya Pak mungkin mungkin ke bukti dukung selanjutnya dulu Pak untuk yang ini saya coba lampirkan lampiran review dokumen persiapan pengadaan jadi untuk di tugas fungsi ini kelihatan Pak sudah kelihatan ya oh tapi mungkin loading ini ya Pak ini tampilannya juga blank semua saya coba close dulu ya Pak ini tampilannya blank semua Pak oke oke tapi ini sudah ini Pak ya sudah verify ya di LKP ya ini saya sudah coba upload tapi masih dalam status verifikasi yang sudah di upload yang mana aja Pak yang sudah di upload ada 3 kan Pak yang diminta ini ada file tusi UKPBJ sudah ada sudah di upload baru yang tadi stakeholder analisis yang tadi Pak baru yang terakhir file laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait saya dalam pelaksanaan paket saya coba upload yang ini lampiran review dokumen persiapan pengadaan oke ya mungkin di share aja lagi Pak yang tadi yang stakeholder mungkin saya coba close dulu Pak saya close dengan analisis aja dulu Pak kalau yang lain lain kayaknya udah oke ya kalau ditampilkan Pak ya ini harusnya ada ini sederita nggak bisa ya ini sudah ada mungkin ini bisa dibesarkan Pak ya ini sudah ditandatangani tadi baru ada terlampir berita cara review mungkin ini dengan terkait eh dengan PPK ya PPK oke ya baru ada untuk pelaku pengadaan juga laporan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan yang pernah dilakukan oke oke ya ini yang telah ada ditandatangani ini dokumentasi laporan waktu lainnya Pak ini undangan sosialisasi yang dimaksud diatas ya terima kasih itu aja untuk bukti dukung terkait kelembagaan di tugas dan fungsi untuk minasa utara terima kasih Pak ya baik ya mungkin ke stakeholder analisis lagi Pak tadi Pak coba ditampilkan Pak saya dulu ke Minasa Utara itu pas Pak Peleb tuh sama Pak Peleb Pak ya masih ada UKPBJ ya Pak iya sudah pindah provinsi ke Bala bagian Bala bagian sekarang Pak iya di program MCI dulu ya jadi ini sudah tampil ini Pak juga atau harus disini lagi oke eh ya oke mungkin ini penjelasannya mungkin bisa diisi aja Pak biar nggak kosong Pak ya iya ini penjelasannya eh biasanya diisi apa ya Pak mohon petunjuk eh ini aja Pak diisi kegiatan ini aja Pak kegiatan ketolibatan misalkan ini kan udah selesai Pak ya misalkan laporan rutin sudah selesai eh eh ini isinya laporan rutin terkait dengan apa gitu Pak ya dijelaskan aja secara singkat Pak oh siap-siap ya bukti dukungnya ada berupa pelaporan dari kepala KPBJ ke Pak Sekda mungkin terlaksananya sih iya ya mungkin nih ini dijelaskan Pak ya A apa B apa gitu ya masalah perdoman petunjuk perlahan yang diperlukan oh siapa eh kemudian oke eh eh itu aja mungkin Pak ya yang apa penjelasan aja Pak ya nggak siap-siap ya ada kolomnya tapi nggak diisi gitu ya Oh siapa ya terima kasih Pak ya kalau untuk isinya sih udah kalau saya kira udah lumayan sesuai Pak siap jadi itu aja yang untuk kelembagaan sudah masuk di proaktif untuk Minasa Utara Pak ya oke ada lagi Pak Steven ya sudah itu aja Pak terima kasih untuk bimbingannya baik sama Pak Steven dari Minasa Utara selanjutnya menggok Mas Davis mana lagi yang sudah siap silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu yang lain Bapak Ibu yang lain silahkan masih banyak yang belum Bapak Ibu ini baru tiga baru tiga instansi nih Bapak Ibu yang menyampaikan gitu ya ada 17 instansi lagi silahkan oke mungkin kami colek dulu nih Bapak Ibu yang lain gitu ya dari eh lemhanas Bapak Ibu Bapak Ibu dari lemhanas apakah stand by Bapak Ibu dari BNN siap Pak Ayo Pak Heru silahkan nih tugas fungsinya nih BNN juga belum nih Pak mumpung siapa yang bikin teknis kalian nih Pak nih itu tidak lama pasti Pak Pus Pak Darwish dan sekalian iji Pak izin Pak kami dari BNN tetap coba yang sudah kami buat Pak tapi mohon bimbingan Pak ini kayaknya yang stakeholder belum sempurna Pak bentar ya Pak bentar ya Pak Tunggu Pak maksudnya 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 terima kasih 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 iji Pak kalau dari domain kelembagaan Kami variable pengorganisasian kebetulan sudah aktif ya Pak lalu disitu ada permen dan bukan permen, jadi kami ada perbadan peraturan badan akun nasional nomor 5 tahun 2020 kami sudah KPBJ sudah termasuk di dalam bagian logistik dan pengadaan Pak lalu untuk standar LPSE standar 1, standar 2 dan standar 13 kami juga sudah ada lalu yang kami belum ini ada di tugas dan fungsi Pak tugas fungsi kebetulan TUSI UKPBJ baru di ditandatangani Pak baru kemarin nih tanggal 16 Maret Pak Alhamdulillah selesnya selesnya kalau untuk laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait kami sudah ambil file-nya yang ada di sini nih Pak yang dari file kami share ini ada dengan KPBJ dengan pejabat membuat komitmen nanti kami share hasil koordinasinya Pak lalu kami yang ada kesulitan itu ada di analisa pemangku kepentingan nih Pak waktu dulu kami dengan Pak TUS sudah buat koordinasi ya Pak kami membuat seperti ini nih Pak memang secara template kami belum menyesuaikan Pak yang untuk Bintek ini yang tadi seperti teman-teman yang lain itu ada kami masih persiapkan nih Pak cuman intinya di sini mungkin hampir sama ya Pak saya dapat poinnya untuk misalkan keterlibatan kegiatan itu harus dirinci seperti kegiatan aktualnya gitu ya Pak kalau nggak salah tadi ya Pak jadi bukan hanya sekedar bahasanya atau bahasa ini tapi kegiatan apa yang dilakukan KPPJ gitu ya Pak lalu penanggung jawabnya di sini kami masih bagian nih Pak kalau nggak salah tadi harus diisi orangnya ya Pak yang penanggung jawab ya Pak itu aja sih Pak tapi yang template seperti yang itu memang kami masih kerjakan Pak mohon izin Pak oke baik Pak ya mungkin ini Pak pertama kaitannya dengan template mungkin kalau template sih sebetulnya apa namanya mungkin masih tunjukkan aja Pak ditampilkan aja yang tadi yang tadi sebentar ya Pak yang stakeholder analisisnya mungkin dari sisi template saya nggak terlalu apa namanya kita nggak terlalu saklek gitu ini sebetulnya udah secara ini udah oke Pak udah secara gambaran secara menyuduruh untuk menggambarkan stakeholder analisis ini udah udah sesuai sebetulnya ya kelengkapannya juga udah ini cuman nanti mungkin bisa dijelas aja Pak yang tadi Bapak sampaikan ya misalkan di kegiatan ketolibatan ini nanti dikaitkan dulu mungkin pertama ketika memapping apa namanya para pihaknya Pak ya misalnya kepala BNN kepentingannya apa kepentingannya kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran mungkin lebih dispesifikan Pak ya aktual apa namanya apa namanya kinerja kegiatannya dengan penyerapan anggaran pengadaan yang mana gitu ya mungkin bisa diklasifikasikan kegiatan anggaran keseluruhan atau sebagian saja atau bagaimana gitu ya nanti dijelaskan lebih lebih spesifik gitu ya supaya teman-teman LKPP ketika menverifikasi juga oh maksudnya begini gitu ya sehingga nanti pada saat nanti kegiatan keterlibatannya untuk memastikan kepentingannya tercapai kepentingan kepala BNN itu tercapai kegiatannya oh ini masuk akal gitu ya kegiatannya misalkan monitoring kinerja pengadaan dan barang jasa nah mungkin ini juga apa namanya kita bertanya juga gitu Pak ya monitoring kinerja pengadaan ini siapa yang melakukan ya gitu ya apakah kepala bagian pengadaan atau justru kepala BNN gitu ya karena kalau yang kami maksud di dalam stakeholder analysis ini kegiatan keterlibatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh UKPBJ gitu ya atau bagian logistik dan pengadaan untuk memastikan bahwa kepentingan kepala BNN ini untuk apa namanya kinerja kegiatan penyelapan anggaran pengadaannya sukses dilakukan kegiatan-kegiatan ini gitu Pak nah itu mungkin bisa di apa namanya kegiatan ini yang kegiatannya UKPBJ-nya ya Pak ya ya betul Pak mungkin bisa di define kembali Pak ya ini kegiatan ya Pak kalau pihak itu Pak mau izin struktural apa kayak kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran atau kepala BNN gitu loh Pak ini bisa ini aja Pak ya bisa di apa namanya ya nggak nggak saklek Pak ya kuasa struktural atau non-struktural misalkan apa namanya jabatan pengadaan nggak apa-apa ya pelaku pengadaan kuasa pengguna anggaran mau pakai kepala unit kerja atau kepala satuan kerja nggak apa-apa lebih enak KPA gitu ya kita kalau ngomongin KPA ya misalkan ngomongin deputi atau dirjen gitu ya kalau di kementerian gitu ya itu udah kita udah paham gitu Pak ya ya Pak oke ya mungkin itu aja sih Pak ya ini kalau untuk ini udah kayaknya udah tepat ya ketahui apa nah ini mungkin tabelnya bisa disesuaikan aja Pak ya dengan yang kita punya gitu ya yang kita sampaikan ada actively engaged gitu ya nah mungkin ini bisa diganti aja dengan respon yang tepat sesuai dengan template yang kita punya ya Pak pun isinya udah tepat sih Pak lalu ini untuk yang kep kepala BNN-nya Pak yang kami bilang tadi baru tanggal 16 Maret kita di kanatangan Pak ya disini ada susunan dari UKPBJ-nya bisa ditunjukkan nggak Pak ya dokumennya Pak kenapa Pak dokumennya bisa ditunjukkan Pak bentar Pak bentar Pak ini kaitannya dengan ini Pak ya tugas dan fungsi UKPBJ Pak ya iya Pak iya oke oke ini Pak ada tepalannya oke ini sebetulnya sudah kami sampaikan Pak ya termasuk tadi ke BIC ya ke BIC mungkin komentarnya hampir sama ya karena ini mengangkat lagi nomenklatur UKPBJ di dalam tugas fungsi ini tugas fungsi UKPBJ-nya ya ini udah disahkan juga Pak ya udah Pak baru Pak izin Pak jadi harusnya UKPBJ-nya nggak berbunyi atau gimana Pak ya kalau yang kami apa maksudkan ini kan UKPBJ ini kan lembaga apa namanya ya generik Pak ya istilah generik untuk lembaga pengadaan gitu ya artinya ketika di apa namanya dikonversi ke dalam unit kerja struktural dia akan berganti gitu kayak nomenklaturnya Pak sesuai dengan nomenklatur strukturalnya misalnya bagian pengadaan atau biro pengadaan atau mau digabungkan dengan umum dengan logistik gitu ya bagian pengadaan dan logistik itu nggak apa-apa gitu ya oke gitu tapi ketika dia di di akan lagi ke dalam generiknya gitu ya sebetulnya kita nggak apa namanya nggak perlu dibentuk lagi SK tentang UKPBJ-nya gitu cukup dengan apa namanya aturan turunan dari SOTK-nya atau OTK-nya ya OTK atau lembaganya misal misal di sana kan sudah ada ini Pak ya SKT apa kelaturan lembaga terkait dengan apa OTK bagian logis apa biologi kalau di kami bagian logistik dan pengadaan Pak nanti cukup dengan turunannya aja Pak ya misalkan disini aturan tentang tugas fungsi biologistik dan pengadaan sebenarnya sebenarnya cukup nomen klaturnya harusnya mengikut ke sana Pak ya kalau ini kan seakan-akan ini membentuk lagi gitu ya KPBJ terus yang kalau yang bagian logistik dan pengadaan yang tanda tangan berarti kepala UKPBJ-nya aja gitu Pak untuk SK-nya Pak ya saya kira kalau bicaranya SK mungkin harusnya di atas kepala UKPBJ-nya Pak di atas kepala Biro-nya Pak bisa kelas sek-sek sama mungkin lebih baik lagi ya kepala BNN-nya Pak baik Pak karena kan ini kan aturannya aturan turunan Pak ya aturan turunan dari peraturan BNN terkait otk-otk-nya gitu Pak baik Pak nanti coba kami sampaikan Pak mungkin ada komentar dari Mas Darwis terkait dengan ini kalau nggak salah Pak Indra tuh sering bilang ya konsen terhadap ini Pak ini kelembagaan judul aja jadi bagian layanan biologistik dan judul aja sebetulnya ya Pak nanti kami perbaiki kearahan Bapak nanti judul dan menyesuaikan di bawahnya mungkin ini pembinaan SDM ya nggak perlu ada nomenklat istilah nomenklat KPBJ-nya di sini ada tambahan dari Mas Darwis terkait ini Mas saya rasa cukup sih Pak belum belum ada tambahan ini case-nya sama dengan BIC tadi ya BIC Badan Informasi biospastial tadi ya sudah lagi Pak Heru mungkin sudah Pak cukup Pak baik terima kasih Pak yang tadi belum lengkap akan kami cuman kali Pak kami akan upload di Google Drive terima kasih baik baik sama-sama Pak Silahkan Mas Darwis Buka Pak Silahkan Bapak Ibu yang lain ini mumpung masih ada waktu Bapak Ibu kurang lebih waktu kita sampai pukul 12 siang Bapak Ibu yang lain boleh kami persilakan dari Lemhanes boleh silahkan dari BPS Kabupaten Pak Pak silahkan Bapak Ibu dari Kabupaten Kabupaten Redang Bedagai Kabupaten Kabupaten Bakpak Barat Kahu atau Gianyar Kabupaten Karimun Bagetan Bagaimana sudah resen, Bang? Nah, untuk yang variable kelembagaan sendiri, di sana ada data dukungnya perihal perman perka atau pergub terkait SOTK yang meliputi fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPC, dan pembinaan avokasi. Saya coba sharing data dukungnya, mohon izin sebentar. Silakan, Pak. Sudah terlihat di layar, Pak? Sudah, sudah terlihat, Pak. Ini untuk yang variable 5, perihal pengorganisasi dan kelembagaan. Nah, ini kami sendiri di sini sudah mendapatkan level proaktif, cuman mungkin nanti ada sedikit pembaruan data. Contohnya yang ini, Pak. Ini sebelumnya kan kami belum ada SOTK yang meliputi fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPC, dan pembinaan avokasi. Maka kemarin kami menyiasatinya dengan membuat pergub turunan. Karena di SOTK kami sebelumnya, di SOTK tahun 2017, itu belum meliputi fungsi tersebut. Sebentar, saya coba buka pergubnya. Oke. Nah, ini untuk pergub yang kebetulan pada saat waktu kami upload di tahun 2020 itu, pergub SOTK kami belum memenuhi fungsi pengelolaan PBJ, belum memenuhi fungsi pengelolaan LPC, dan pembinaan. Dan makanya kami membuat semacam pergub turunan, itu pergub Leman SRI, Gubernur Leman SRI nomor 16 tahun 2020. Di sana kami masukkan fungsi-fungsi yang diminta oleh LPP, ada di pasal nomor 2, kalau tidak salah. Sebentar, saya lihat. Nah, saya masukkan di bab 2 sini, tugas yang fungsi pasal nomor 2. Ada 5 poin, yang di sini ada pengelolaan PBJ, pengelolaan LPC, pembinaan semudaya manusia, dan pembinaan PBJ. Terus, poin keempatnya penelolaan penampilan konsultasi, bimbingan teknis, pengandang warna jasa. Dan terakhir, perlaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dalam rangka tugas dan fungsinya sendiri. Ini untuk pergub turunan pada saat waktu itu kami upload. Sedangkan untuk tahun 2021 sendiri, kemarin kami sudah menerbitkan pergub yang terbaru. Di sana sudah meliputi tugas PBJ yang dimintakan oleh KPP. Untuk KPPJ kami sendiri ada di level Sualan 4, Paman Ijin. Itu ada di, apa namanya, di Kasubag Layanan Pengadaan, atau Kasubagian Anda disebut. Itu ada di dalam bira umum, di dalam bagian rumah tangga, dan pengadaan. Untuk tugasnya sendiri ada di pasal nomor 29. Ini poin satu, Pak. Tidak di layar ya, Pak? Terlihat, Pak. Nah, di poin satu, Subak Layanan Pengadaan Barang Jasa disingkat Subakian PBJ. Mempunyai tugas pengelolaan PBJ, layanan pengelolaan elektronik, LPC, pembinaan semudaya manusia. Kemudian, pelaksanaan pendampingan konsultasi dan pembinaan teknis, yang terakhir pelaksanaan tugas lain, dan PBJ. Nah, ini kalau untuk pergub yang ini baru kami perbarui di level pengorganisasian kelembagaan di variable 5 ya. Nah, kalau untuk yang variable yang 6-nya, yang tusi kelembagaan belum kami perbarui. Jadi, masih menggunakan pergub yang sebelumnya, Pak, yang tadi, yang pergub khususnya KPJ nomor 16 tahun 2020. Itu untuk pergubnya, untuk pergubnya. Ini ada yang lebih detail nggak, Pak, ya? Khususnya, Pak? Ini aja sih, Pak, kalau yang terbaru, ah, lebih ke ini. Cuman, paling kalau mengikuti saran dari LKP, seperti apa, kalau pergub UKPB-nya sendiri, paling yang ini. Yang tadi saya tunjukkan sebelumnya, yang nomor 16. Nah, ini lebih khusus tentang UKPB-nya nomor tahun 2020. Kalau ini memang khusus pergub untuk KPPJ. Termasuk di dalamnya ada fungsi pengolahan paket. Kalau untuk lebih lengkapnya, Pak, kalau yang tadi, gabung ke pergub SKTK satu instansi kami sih, kalau ini untuk yang lebih spesifiknya tentang UKPB-nya. Paling sarannya nanti kira-kira kami upload yang mana, pakai yang lama atau yang terbaru, mungkin, Pak? Ini sama ya. Oke, untuk yang SOTK keseluruhan tadi udah oke sih, Pak, ya. Ini udah kelas itu ya, udah kelihatan, gitu ya. Tapi untuk melampilkan, ini kan tugas fungsinya belum, Pak, ya? Belum dilampilkan juga, ya, Pak, ya? Kalau di 2C, misalnya yang ini sih, Pak, yang khusus spesifik sama penyangkut atau KPPJ sih. Belum saya ganti, cuman untuk yang pengorganisasian, kemarin udah saya perbarui datanya. Maka SOTK yang terbaru. SOTK nomor berapa, Pak? Kalau yang terbaru itu SOTK nomor 13 tahun 2021, Pak. Oh, tapi ya begini. Sudah di ini belum, Pak? Gimana? Sudah di upload ke sistem untuk pembaruan itu, Pak? Kalau pembaruan baru saya upload di variable pengorganisasian kelembagaan, Pak. Belum di variable yang TUSI-nya. Kalau TUSI-nya masih menggunakan UKPJ. Iya, karena memang ada perubahan dokumen regulasi. Nah, ini perlu di update begitu, Pak. Jadi memang nanti kita juga nggak ketinggalan informasi terkait pembentukan UKPJ di lemahana. Kalau sudah di upload di sistem, berarti nanti kami cek, Pak. Oke, baik, Pak. Berarti nanti untuk yang pembaruan, tetap dilakukan yang menggunakan SOTK terbaru ya? Yang tahun 2021 atau tetap menggunakan yang 2020? Cuman kan kalau yang 2021 kan hanya tugas fungsinya hanya di peringkas saja sih, Pak. Nggak terlalu detail terkait UKPJ. Yang di layar ini SOTK atau yang 16 tadi, Pak? Kalau yang saya perbaru, yang SOTK, Pak. Jadi saya masukkan SOTK menggantikan yang UKPJ. Yang sekarang yang di share screen ini yang SOTK? Kalau yang saya share screen ini yang SOTK, Ijen. Ini yang SOTK ya, Pak? Iya, benar. Ada di pasal 29 ayat 1. Yaudah, ini juga sudah sangat sesuai dengan yang ini di pasal 75 powerpress 12 ya, Pak. Berarti untuk yang nanti di variable 6 saya pembarui sesuai yang SOTK nomoran berdukta tahun 2021 ini saja, Pak. Jadi, variable 6-nya itu nanti boleh digabung file-nya, Pak. Jadi SOTK. Oh, iya. Baik-baik. Di merger ya? Di merger, Pak. Di bawahnya itu yang pergub 16 tadi ya, Pak. Oke, baik. Baik, Pak. Itu untuk yang variable SOTK, terus kemudian perihal stakeholder analisisnya. Ini juga kami, mohon maaf, Pak, belum membuat yang model terbaru, format terbaru. Karena kan ini ada, ini sudah disetujui oleh LKPP, cuman saya lihat, sini kan ada yang belum sesuai dengan perpres terbaru, yang nomor 12 tahun 2021, perihal yang PGPHP dan PPHP, ini kan harusnya sudah tidak ada ya, Pak, ya? Ya, betul, Pak. Paling nanti kalau dari kami, nanti kami hapus, saya buat format yang baru, sama menyesuaikan dengan pejabat yang baru, sini kan masih pejabat yang lama, seperti gubernur kami kan sudah ganti, nah, mungkin nanti saya ganti si gubernur ini di PA, pengguna anggarannya ganti, terus untuk KPA-nya juga, kalau KPA-nya mah, KPA juga ganti, jadi ada beberapa pejabat yang sudah berganti, jadi mungkin nanti ada revisi dari kami. Pak, untuk yang tanda tangan, kalau boleh tahu, di level apa ya, Pak? Kalau ini kan kamu masih di level kasubang, di SOLON 4? Ya, ini boleh, Pak, kasubangnya atau... Oke, berarti nggak masalah ya untuk tanda tangan, ya? Iya, cukup Kepala UKPBJ sebenarnya, Pak. Oh, Kepala UKPBJ, oke, baik. Ya, ini mungkin bisa diperbaharui, karena memang ada beberapa hal yang sudah berubah dari perwakilan sekolernya, mungkin sudah berganti, gitu ya, Pak. Terus ada juga entitas, itu sudah tidak ada lagi sebenarnya, gitu ya. Nah, ini nanti juga kami sudah sampaikan ke Pak Wibowo sebenarnya untuk diperbaharui, Pak. Oke, baik. Bukti dukung lainnya. Oke, berarti nanti sekalian saya ganti, terus langsung kirim ke aplikasi, ya, Pak, ya? Nanti di-upload di aplikasi, Pak, ada. Sebenarnya kita itu, kalau dulu memang fitur pembaharuan bukti dukung, kita belum ada, Bapak-Ibu sekalian. Oh, iya, baik. Juga, gitu ya. Jadi memang kalau yang sekarang ini, kita sudah ada fitur pembaharuan bukti dukung. Jadi, seperti tadi, kasusnya Lamanas, gitu ya, yang sebelumnya itu memang ada perubahan SOTK. Iya, Pak. Perubahan SOTK. Nah, itu silakan di, di, apa namanya, di-upload. Diperbaharui. Ah, diperbaharui. Nanti masuk menu dashboardnya itu. Terus klik di sebelah kanan ada perbaharui, lalu diunggah bukti dukung yang terbaru, seperti itu. Itu, dalam hal pembaharuan bukti dukung, tidak akan mempengaruhi ke level kematangan saat ini. Jadi, jangan khawatir kalau saat pembaharuan, level kematangan turun, tidak, Bapak-Ibu. Jadi, level kematangan tetap, hanya saja pembaharuan bukti dukung itu, untuk kami review kembali, nanti akan kami verif. Jadi, tidak akan pengaruh ke level kematangan yang sudah dicapai pada saat ini. Seperti itu. Oke, baik. Untuk formatnya sendiri, maaf, Pak, untuk sekolah analisis, apakah sudah tepat atau ada tambahan biar nanti sekalian kami revisi, Pak? Pak Dermis, mohon maaf. Kalau formatnya mungkin mengikuti yang tadi, yang tak usah juga, Pak. Oke, baik, Pak. Mungkin disesuaikan tangan itu, Pak. Oke, berarti. Mungkin sedikit saja, Pak, ini kaitannya dengan substansi, Pak, ya. Ini untuk kegiatan kita, libatannya ini masih kelihatannya ini untuk voxinya PA, Pak, ya. Iya, Pak. Nah, ini tuh voxinya PA. Nah, ini mungkin perspektifnya diubah, Pak, ya. Jadi, kegiatan kita libatan ini adalah kegiatannya PIC, Pak, ya. Oh, iya, benar. PIC nanti untuk memastikan tingkat deskripsi kepentingannya belum di sini, ya, di sini. Iya, belum masuk, ya. Ini kata tarikan atau kepentingan ini nanti diubah deskripsi dari kepentingannya Pak Letjen ini, ya. Pak Agus ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agus Nanto, untuk koreksinya. Ini untuk yang masih di variable 2, sih, ini, Pak, ya. Untuk stakeholder analysis. Kemudian data dukung selanjutnya itu di variable 6 ada berita acara, ya, Pak. Ini kami ngambil sampling aja, sih. Untuk pengadaannya, pengadaan pakaian dinas pegawai. Contoh BA-nya, nilainya ada Pak Gua HPS. Pokoknya informasi-informasi terkait pengadaannya, sampai di bawah nanti yang tanda tangan ada PPK Biro Umum, itu kepala bagian kami, Pak Bini Prabowo, sementara untuk pelaksanaan reviewnya, Kasubak kami, Pak Wibowo, untuk yang berita acara. Untuk yang standar 5, selain SOTK, mungkin yang standarisasi LPSC, Pak, ya. Itu untuk standarisasi LPSC, kebetulan kami sudah memenuhi 17-17-nya. Tahun 2021 kemarin kami sudah mendapat total 17 sertifikatnya. Ini salah satunya. Contohnya standar kebijakan layanan, terus ada lagi terkait pengorganis layanan. Pokoknya yang dicantumkan di dalam variable 5, kami sudah dapat semua, Pak. Termasuk yang 17-17 standar sudah kami upload, cuman ada beberapa data dukung yang belum lengkap, jadi belum saya, belum kami kirim ke RKPP untuk dinilai. Paling kalau dari lemah nasi itu, Pak, apakah ada koreksi perihal data dukung kami, Pak, selainan tadi? Cukup, Pak. Cukup? Ya, cukup. Paling yang itu, Pak Kusia, saya korek analisis ya, Pak Kusia. Oke, baik, Pak. Yang korek analisis ya, pembaruan sama disesuaikan dengan format terbaru ya, Pak? Ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk itu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, gila. Oke, kami persilakan selanjutnya, Bapak-Ibu yang lain. Ada BPS, Kabupaten Pakpak, Terdang Bedagai, Pakpak Barat, Pohuwato, Gianyar, Karimun, Bangetan, silakan, Bapak-Ibu. Pasaman, Musuji, Pumbang Hasundutan, Kabupaten Lingga, 50 kota, Posisir Selatan, Bapak-Ibu. Kami persilakan, Bapak-Ibu yang lain. Ini dari 20 instansi, baru 5, Bapak-Ibu, yang menyampaikan gitu ya. Sebenarnya, kalau yang menyampaikan tukasnya ini, mungkin akan lebih terditek gitu ya, masalah itu di mana. Jadi, kami persilakan, Bapak-Ibu yang lain. Ya, Kabupaten Fak-Fak, Pak. Oh, siap, siap, Pak. Silakan, Pak. Ya, makasih, Pak. Saya dengan, saya pinter, Pak. Saya ingin menyampaikan hasil mengelengkapi data ya. Mungkin sementara saya screen dulu hasil dari pengisian ya, sistem di aplikasi. Saya coba dulu, Pak. Ini, maaf. Share screennya. bisa kelihatan, Pak, ya? Ya, sudah terlihat, Pak. Silakan, Pak. Ini kami untuk pengisian domain kelembagaan. untuk sudah-sudah terisi. Tunggu ada satu ini, Pak, yang belum. Ini sudah di diminta untuk diperbaiki. Di sini ada pesan untuk berarti kan keterangan bukti dukung. jadi di dalam permain ini yang kemudian masih menjadi masalah. Cuma satu ini, tinggal satu ini, yang belum ini, Pak. Kita lihat dulu, Pak, ya? Ya, silakan, Pak. Dibuka dulu, Pak, dokumennya, Pak. Ini dokumennya, Pak. Ini beruang 40 tentang kebentukan kegabatan BGFAP. Ini sudah sesuai dengan kekertuan, saya kira. Tapi mungkin nanti bisa dilihat lagi. Ini di sini kan bicara mengenai tugas dan fungsinya, Pak, ya? Ya, ini detailin tugas fungsinya, Pak, ya? Ya. Cuma ini kemarin masih belum lengkap, ditanya. Mungkin kalau SOTK-nya sendiri sudah ada belum, Pak? Dipapak, Pak? Memang untuk SOTK itu 42 SEDA memang begitu belum selesai saya lihat belum sesuai sebenarnya karena dibuat sebelum kita belum melihat ketentuannya sebenarnya. Tapi kalau mau dilihat saya bisa buka lagi sebentar, Pak, ya? Di dalam tugas-tugas bagian pengadaan barang ranjasan itu saya lihat masih belum sesuai. Jadi memang itu yang jadi masalah kemarin. Saya sudah coba ajukan lagi untuk dibuatkan perubahan standar organisasi SEDA tapi belum sampai sekarang belum diperbarui itu jadi kendala kami sebenarnya. Sebentar, ya? saya boleh, Pak, kalau ada dokumennya boleh dibuka juga, Pak Esaday. Iya, Pak. Maaf, ini bagaimana caranya sebenarnya. SK Penitia sudah. Sudah. Bentar, Pak. ong hours. Boleh. Nice. Oke. Terima kasih. 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 terkait dengan proses pengadaan dan lain-lain ya UKPBJ dalam apa memastikan bahwa proses pengawasan PBJ yang dilakukan APIP itu sesuai gitu ya dijalankan itu apa gitu ya memberikan akses memberikan informasi misalkan baik jadi keterlihatan ini dari kami sendiri sebenarnya harus tindakan dari kami bukan dari luar dari spekturannya mungkin nanti disesuaikan dengan templatenya itu juga ya disesuaikan lagi Pak APH Oke nah ini juga sama Pak ya proses penegak melakukan penegakan hukum berarti dari maksudnya ke mana dari APH nya bukan dari kami ya betul ini menelakukan penegakan hukum ya oke misalkan melakukan penegakan hukum atas pengaduan masyarakat di bidang pengadaan barang jasa oke itu ya kegiatan terlibatannya memastikan misalkan apa namanya ya ini mengganggu nggak sih melakukan penegakan apa hukumnya itu gitu ya jangan-jangan kan asal-jangan aja gitu ya diproses asal aduan tulad kaleng misalkan nah ini memakai juga gitu ya apa UKPBJ nya bahwa nggak sembarangan juga gitu ya untuk memproses pengaduannya gitu misalkan ada proses internal diaktif dulu baru tindakan di APH misal seperti itu nanti perlu ada tindakan apa di sini UKPBJ nya misalkan mengkomunikasikan eh kaitannya dengan eh apa suksip PBJ atau provoksi afib dan lain-lain gitu ya supaya ada kesepahaman gitu ya dengan APH misal contoh aja Pak seperti itu berita tentang belakang PBJ nah ini meliputkan kegiatannya perspaya mungkin diubah aja Pak perspektifnya jadi subjeknya adalah tabang-tabang PBJ memberikan informasi misalkan pertimbangan misalkan kerahasiaan eh informasi gitu ya memberikan informasi kepada pers misalkan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dokumen yaitu contoh seperti itu Pak ya 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 baik Pak nanti bisa dilengkapi aja Pak biar baik Pak ini selanjutnya ini Pak penyedia Oke jadi akan ya mungkin enggak diganti lagi Pak ini subjek juga pengelolaan pengadaan ya bukan siap-siap penyedia di sini pengelolaan ya sudah benar Pak ini berarti ini mengikuti proses pengadaan ini kan kegiatan ini tapi mungkin di sini menginformasikan informasikan misalkan LPS atau lakukan pembinaan penyedia dan lain-lain Pak di sini mungkin kegiatannya kasubah pengelolaan pengadaan iya kelihatannya semua nanti di bawahnya gitu juga jadi ya dia ini sama Pak berlaku sama Pak ya di kolom ini adalah kegiatannya UKPBJ gitu ya bukan kegiatan stakeholder yang kita masukkan kegiatan yang kita lakukan bukan dari betul-betul baiklah nanti saya berbagi Pak baik ini saya coba coba tanya-tanya nanti saya berbagi lagi baik mungkin demikian dari kami mungkin terima kasih masukannya ya terima kasih Pak Bita kalau masih yang lain sudah cukup ini ya cukup lengkap set holdernya tinggal nanti disesuaikan aja Pak dengan tempat ada dan perbaikan dari sisi ketolibatannya ya baik ya makasih Pak ya sama-sama Pak Bita ya silahkan dilanjut Oh ya Pak Bita nanti ditambahkan satu kegiatan Pak ya contoh satu kegiatan yang yang dilakukan Oh ya dilampilkan di bawahnya kegiatan Oh ya nanti saya tambahkan Pak untuk selanjutnya nanti siap terima kasih Pak ya Pak sama-sama baik baik terima kasih Pak silahkan Bapak Ibu yang lain kami persilakan Bapak Ibu dari BPS Pak izin Oh ada Bu Yeni silahkan Bawu silahkan Bawu silahkan masih dimit go saya some saya eh eh ya ya Terima kasih. 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 bagian barang milik negara misalkan gitu ya ex officio nah itu istilah ex officio ini kita minimalisir yang di dalam konsep UKPBJ yang sekarang gitu ya jadi lebih jelas strukturnya gitu ya kemudian yang kedua dengan stakeholder analisis tadi saya menekankan juga gitu ya ternyata ini common mistake gitu ya saya lihat common mistake gitu ya mungkin pada saat awal gitu ya atau membaca buku informasi yang kami sediakan di apa namanya di si UKPBJ gitu ya mungkin masih masih membingungkan gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu ya sehingga kami berulang gitu ya untuk menjelaskan kembali mematakan stakeholder-nya kemudian apa namanya men-define respon yang tepat seperti apa gitu ya kemudian men-define kebutuhan atau kepentingan setiap set stakeholder itu apa kemudian baru kita melakukan kegiatan keterlibatan atau engagement plan Nah itu sebetulnya inti dari stakeholder analisis itu bagaimana kita melakukan engagement plan itu atau kegiatan keterlibatan nah kegiatan keterlibatannya oleh siapa adalah oleh UKPBJ makanya tadi ada PIC gitu ya PIC itu sebagai subjek yang akan melakukan kegiatan kelibatan atau engagement plan nah kegiatan apa saja ya itu untuk memastikan bahwa tadi kepentingan atau kebutuhannya stakeholder itu tercapai gitu ya Nah itu sebetulnya logiknya seperti itu Bapak Ibu ya kami menyampaikan berulang terkait dengan ini mudah-mudahan pada saat sesi mentoring udah nggak ada kesalahan lagi ya di situ kemudian yang Bipri dukung ketiga ini udah selesailah itu gampang gitu ya karena ini produk dari keseharian Bapak Ibu sekalian ya dalam melaksanakan proses bisnis UKPBJ gitu mungkin itu ya catatan-catatan Oh ya satu lagi ya dengan stakeholder analisis tadi dari sekian banyak stakeholder itu yang dipertahankan Bapak Ibu pilih salah satu ya cukup satu ya salah satu Pak Pak Jaris ya pilih salah satu stakeholder yang kegiatan keterlibatannya sudah pernah dilakukan jadi misalkan kalau tadi ada apa namanya Bupati gitu ya menyampaikan laporan realisasi proses pengadaan barang jasa gitu ya secara tribulan atau 6 bulan sekali setahun sekali itu yang menjadi buku nanti dilampirkan aja berupa surat penyampaiannya gitu ya atau kalau ada meeting khusus misalkan di apa namanya coffee morning gitu ya ya silahkan itu disampaikan gitu ya hasil kegiatannya gitu ya nah itu Bapak Ibu terima kasih sekali lagi sampai ketemu lagi di tanggal 25 April dan 29 April ya secara luring ya ini dua kali atau bagaimana ya Mas Jaris ya eh nanti dijelaskan mungkin saya tutup dulu dari saya ya terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb ya silahkan Pak Dawis ya jadi mentoringnya itu 25-29 jadi ini untuk semua kelas nih Pak Kus jadi berapa namanya berurutan gitu ya berurutan mentoringnya jadi setiap hari ada mentoring tapi kelasnya berbeda-beda seperti itu kelembagaannya sendiri ada hari khususnya nggak ada nanti itu di awal Pak Kus karena memang kelas kita di kelompok satu ini mulai di kelembagaan duluan gitu ya jadi nanti di hari pertama tuh mungkin tanggal 25 ya kemungkinan ya informasi lebih lanjutnya nanti akan kami sampaikan terkait teknis pelaksanaan mentoring keduanya Bapak Ibu sekalian ya terima kasih Pak Kus ya sama harapan kami juga mungkin sudah cukup jelas begitu ya tadi dari 6 instansi yang sudah menyampaikan mungkin sudah mewakili gitu ya sudah mewakili substansi harapannya memang nanti di mentoring kedua itu cuman hanya ya poles sedikit lah seperti yang bagus ya bukanlah kita membuat dari awal lagi harapan kami seperti itu ya Bapak Ibu sekalian juga yang kami informasikan nanti setelah pelaksanaan kelas karena ini memang kan kelas BIMTEK ini Bapak Ibu nih yang menyampaikan minat gitu ya artinya memang minat Bapak Ibu sekalian ya untuk mengikuti BIMTEK dibuktikan dengan memang ada surat komitmen dari sek setama sekda atau sekjen ya begitu ya nanti juga kami akan surati kepada beliau-beliau terkait kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti BIMTEK tahun 2022 ini mungkin itu Pak Kus sebelum kita akhiri izin Bapak Ibu sekali lagi kami ambil foto bersama lagi mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera kembali silahkan Mas Alex ya baik ya baik saya mulai 3 2 1 sebentar oke lagi 3 2 1 ya udah oke terima kasih Mas Alex terima kasih Pak Kus terima kasih Bapak Ibu sekalian dan kami akhiri kelas pada siang hari ini mohon maaf jika ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan dalam pengelaksanaan kelas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu salamat siang selalui untuk kita semua selamat siang Bapak Ibu